Intro Saudara pemirsa pada kali ini kita akan membedah bagaimana nasib dunia dalam satu abad ke depan atau 100 tahun yang akan datang Pembahasan kali ini kami himpun dari berbagai sumber dan sebagai bentuk refleksi Serta wacana agar kita lebih bijak menyikapi apa yang terjadi pada saat ini untuk masa yang akan datang Selamat menyaksikan Intro Sebuah penelitian dari Amerika Serikat berdasarkan data perkembangan kependudukan, kondisi iklim, ekosistem, dan sistem sensus Secara keseluruhan mencatat prediksi jumlah populasi manusia akan melonjak hingga 11 miliar pada tahun 2100 nanti Sedangkan saat ini jumlah total penduduk seluruh dunia berada di angka 7,3 miliar Pertanyaannya bagaimanakah kondisi dunia ketika telah mencapai angka tersebut? Berikut ada 8 fakta yang mengerikan mengenai apa yang terjadi di tahun 2100 nanti Yang pertama, kepadatan penduduk rata-rata akan meningkat sebanyak 50% Tingkat kepadatan penduduk akan secara jelas meningkat drastis sebagai konsekuensi Dari naik drastisnya populasi jumlah penduduk diiringi dengan urbanisasi besar-besaran Bahwa 80% populasi di dunia akan berada di perkotaan Yang kedua, kepunuhan makhluk hidup yang disebabkan manusia akan memusnahkan 1,4 juta spesies hewan dan tumbuhan lainnya Banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kepunuhan hewan dan tumbuhan Umumnya karena aktivitas tersebut melibatkan perusahaan lingkungan Seperti misalnya pembangunan gedung, tempat wisata, pabrik, dan fasilitas modern lainnya Menurut penelitian, sebanyak sekitar 1,4 juta spesies yang bisa kita temukan saat ini Nanti akan punah di tahun 2100 mendatang Yang ketiga, pada tahun 2100 emisi karena kegiatan manusia akan menaikkan temperatur global Menjadi rata-rata 29 derajat celcius Saat ini rata-rata temperatur global adalah 22 sampai 25 derajat celcius Kenaikan sebesar 5,5 derajat celcius secara merata termasuk cukup tinggi Ini akan berpengaruh terhadap banyak siklus alam Tentunya hidup di bumi akan terasa lebih panas daripada saat ini Yang keempat, sebanyak 50% dari total populasi penduduk dunia akan kekurangan makanan Saat ini hanya sebesar 13% Ada kenaikan 37% dalam total jumlah penduduk kelaparan di seluruh dunia nantinya Ini adalah kenaikan yang drastis karena berjumlah lebih dari 2 kali total penduduk kelaparan di dunia saat ini Yang kelima, kurang dari 50% dari total populasi penduduk dunia akan hidup di daerah berpolusi yang cukup tinggi Dari total jumlah penduduk dunia, setengahnya akan hidup di daerah perindustrian Daerah perindustrian akan semakin luas mengingat kebutuhan yang mengikuti jumlah penduduk memberudak Lingkungan hidup tersebut akan menaikkan resiko terserang penyakit pernafasan dan penyakit yang lainnya Yang keenam, hanya sekitar 10% dari seluruh umat manusia yang hidup saat ini akan hidup di tahun 2100 nanti Manusia yang hidup saat ini dari usia berapapun diprediksi hanya 10% saja yang akan merasakan hidup sampai tahun 2100 nanti Penelitian ini dilakukan dari berbagai faktor yang mempengaruhi garis usia hidup rata-rata penduduk dunia saat ini Yang ketujuh, akan banyak orang yang diangkut memakai pesawat jumbo Tidak terbayang seperti apa besarnya pesawat jet jumbo nantinya Jika di tahun 2100 seluruh penduduk mampu untuk bertransportasi menggunakan pesawat Maka akan dibutuhkan pesawat jet jumbo sebanyak 30 juta pesawat Seperti apa padatnya perkiraan pesawat saat itu? Mari kita buktikan nanti di tahun 2100 Yang kedelapan, jika seluruh penduduk dunia bergandengan tangan Panjangnya bisa mencapai 13 kali jarak bumi dan bulan Perhitungannya adalah jarak dari bumi ke bulan adalah sepanjang 384.403 km Yaitu jarak yang jauh sekali dan bisa terbayang seperti apa jumlah penduduk dunia pada saat itu Masih ada sekitar 80 tahun menuju ke arah sana Memang di luar kontrol dari kita semua mengenai apa yang akan terjadi nantinya di tahun 2100 Apakah kita sempat merasakannya? Yang pasti anak dan cucu serta keturunan kita akan merasakannya Satu hal yang pasti kita harus benar-benar bisa menjaga lingkungan sekitar kita Demi kebelangsungan anak cucu kita ke depannya Demikianlah pembahasan kali ini Semoga bumi kita tetap layak untuk dihuni Dan jauh dari keprihatinan yang dikhawatirkan di masa nanti Mari mulai saat ini kita hidup yang ramah terhadap lingkungan Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton!